Intro Inilah aktivitas warga sehari-hari di Kecamatan Tanjung Gumi, Bangkalan yang merupakan salah satu sentra batik di Pulau Madura. Nyaris sebagian besar warga di sini membuat batik tanpa menggunakan pola. Kemampuan membatik ini mereka dapat secara turun-temurun sehingga desain yang akan dibuat terekam di benak wanita-wanita ini. Soalnya mulai dari nenek moyang kita dulu, Pak. Saya nggak ngerti. Tahu-taunya ada batik. Terus melanjutin. Bukan dari ibu, nenek. Iya, turun-temurun. Keunikan batik tanjung bumi ini motifnya sangat lembut dan penuh mengisi seluruh kain. Dan untuk warna-warnanya yang cerah dibuat dari pewarna alami, dari kulit pohon buah mundu atau daun tarong. Dan pewarnaan dilakukan dengan cara direndam di dalam gentong. Lamanya perendaman agar mendapat warna yang diinginkan dan tahan lama. Karena itu, batik ini populer dengan nama batik gentongan. Motif yang terkenal dari batik gentongan adalah motif kucing merindu, gajah, dan uget-uget. Ini batik uget-uget gentongan. Kamongan, pewarna kamongan. Ini batik kucing merindu. Kucing merindu. Prosesnya juga dua tahun gentongan. Untuk satu potong batik tulis gentongan dihargai mulai 2 juta rupiah hingga mencapai puluhan juta rupiah per potongnya. Ahmad Fauzan dan Deddy Suhardiman melaporkan dari Madura, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!